Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya pemerintah sudah memberikan ultimatum bahwa tidak ada ruang bagi intoleransi Tetapi mereka masih ada di tengah-tengah kita Dan kadang mereka menampakkan diri dengan berbagai macam urusan-urusan religi yang diterapkan kepada banyak orang Sebenarnya itu urusan-urusan keintoleransian kepada yang lain Bangsa kita ini dihuni oleh beragam orang Tetapi oknum-oknum tertentu masih saja tidak paham Masih saja merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling dekat dengan Tuhan Dan mereka sengaja melakukan hal-hal yang tidak baik kepada orang lain Dan kali ini teman-teman Ormas-ormas mungkin Teman-teman lihatlah tayangan ini Dan apa yang disampaikan oleh seorang sindikawan muslim Bagaimana mungkin hal ini masih bisa terjadi Patung Bunda Maria yang berdiri bagus di tempat Milik Kristen bukan di tempat umum Malah ditutup dengan terpal Pertanyaan saya sederhana Apa hubungannya dengan Ormas? Apa hubungannya dengan keyakinan teman-teman? Apa hubungannya patung itu dengan di bulan-bulan saat ini Yang merupakan bulan suci buat teman-teman? Lantas kenapa kalian begitu gelisah dengan adanya ini? Mari kita simak teman-teman Baik-baik Dan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo Ini dia videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa istanahi dan sejindai siapa akan Riuhnya viralnya Kasus penutupan patung Bunda Maria di Letekulun, Brogo, Yogyakarta Akhirnya membuat kapolres lantap bicara Seperti apakah? Nanti saya lanjutkan Adalah nurni dari pemilih rumah dua Dan yang melakukan perutupan adalah dari keluarga Dan kali ini adalah adik kandung dari pemilih rumah dua Selanjutnya Dan ada berita yang berindah Itu adalah Kesalahkan warapan Bagar paham dari anggota kami Yang menulis laporan Baga prinsipnya Pembangunan rumah dua Itu adalah perlu adanya Sosialisasi Dari masyarakat Kepada biar masyarakat Kemudian dari keluarga Kemudian dari Pokok perurahan Pokok biasa di sana Dan tentunya Untuk Ibu Kapolres Kulun Brogo Mungkin perlu saya putarkan kembali Pidato instruksi dari Presiden Jokowi Terkait hal-hal model beginia Yang penting Penting tidak hanya bagi Ibu Kapolres Kulun Brogo saja Tapi bagi seluruh dasar napak kepolisian Sebenarnya apakah pidato Pak Jokowi Kita simak Topi bawaan juga Jangan hilang dari Polri Saya kadang-kadang Saya sudah lama sekali ini Ingin menyampaikan Ada Kapolda baru Ada Kapolres baru Malah datang Kepada Sesepuhnya Ormas Yang sering membuat keributan Benar ini Datanya Raga Polres Kenapa Bapak melakukan ini Supaya Kutanya kondusif Tapi apakah Cara itu betul Hati-hati Jangan menggadekan Kewibawaan Dengan soan Kepada pelanggar hukum Jelas sekali ya Pesan tegas dari Pak Presiden Jokowi Itu belum lama setahun yang lalu Ketika Pak Jokowi berbicara di hadapan Para peninggi Polri Mudah-mudahan bisa kembali Mengingatkan Untuk khususnya Kapolres Kulun Brogo Atau pesan tegas dari Pak Presiden itu Tidak perlu setapsikan itu Sangat jelas Nah terkait dengan Penjelasan dari Kapolres Kulun Brogo Tama namanya Ibu Sabaya Ibu Fatsriani Itu belum lama Malam ini Dari Kamis malam Setelah Kasus penutupan Pak Bung Bunda Maria Diletik Kulun Brogo Dari sangat viral Dan banyak menulis kecaman Dari Deknism Dari kita semuanya Karena Memang Kita anggap Sebagai sebuah aksi Yang sangat menudai Kerugunan umat beragama Yang menudai Bindika Tungga Rika Ibu Kapolres Nampaknya Ingin Menetralisir Nampaknya ingin Mengklarifikasi Ingin meredam situasi Saya kira itu Niatnya begitu Dengan mengatakan bahwa Penutupan Patung Bunda Maria itu Adalah atas Inisiatif dari Pengelola Rumah Doa tersebut Walaupun Pada narasi berikutnya Pada penjelasan berikut Yang nanti saya bacakan Ibu Kapolres Menatakan Membenarkan bahwa Sebelumnya Memang ada Permintaan Dari pihak Ormas Ini Inkonsisten Yang pertama Mengatakan bahwa itu Adalah atas Inisiatif Pemilik Rumah Doa Pengelola Rumah Doa Tapi Pada akhirnya Mengakui Ada Permintaan Ada prokes dari Ormas Islam Ini kan Tidak konsisten Menurut saya Kalau inisiatif Sendiri dari Pemilik Rumah Doa Mestinya adalah Inisiatif Inisiatif Tidak ada Interferensi Tidak ada tekanan Tidak ada permintaan Dari pihak lain Itu inisiatif namanya Tapi kalau Didealui Oleh Permintaan Atau prokes Ormas lain Sebagai mana yang Dibitakan sebelumnya Itu namanya bukan inisiatif Itu karena terpetan Iya Apapun namanya itu adalah Tekanan Karena mungkin Takut dengan Kejadian-kejadian sebelumnya Ormas-ormah Yang suka main keributan Main kutuk Main sweeping Begitu Nah Sebelum ini kan viral Beritanya bahwa Penutupan Patung Buddha Mereh itu Dilakukan memang Karena adanya Prokes Dan permintaan Dari Ormas Islam Dan itu Menjadi Berita Hampir seluruh media Mengantar itu Karena laporan polisi Memang begitu Yang kemudian Dirarat ini Dukat Poles Katanya itu adalah Kesalahan anggotanya Dibitakan membuat narasi Ini kan Enggak lucu Kalau saya sih Percaya laporan Yang pertama Apalagi memang ada Protes dari Pihak Masih selam tertentu Iya Karena seharga Tidak mungkin Laporan Kepolisian Itu asal-asalan Pasti sudah Didealui oleh Investigasi Di lapangan Menyerah informasi Dari banyak hal Tidak mungkin Asal-asalan Jadi kalau menurut saya Apa yang tadi Disampaikan oleh Ibu Kapol Adalah Ya mungkin Tujuannya baik Tadi Ingin Meredam situasi Agar situasi Kondusif Tapi jangan lupa Bu Meredam Suasana Ingin menciptakan Dengan dalih Agar kondusif Tapi kalau kemudian Bukan dengan cara Mengincak Pihak lain Walaupun itu Minoritas Dengan cara Menggadaikan Kewibawaan Polri Atas Permintaan Pihak lain Orang Mas Islam Yang tidak suka Tidak setuju Dengan patung itu Itu namanya Seperti mana Pak Cokowi Adalah Menggadaikan Kewibawaan Polri Tidak boleh Polisi kalah oleh Orang Mas Orang Mas apapun Karena Icakannya adalah Hukum Ketentuannya Yang ada Dalam hal Rumah Ibadah Jelas lah Dan Pancasila Bindikan Bunga Nika Cukup Itu saya gini Nah Laporan Polisi seperti apa Yang kemudian Dirawat oleh Ibu Kapos ini Dan itu menjadi Bicaraan Semua media Termasuk yang saya baca Di Harian Jogja Juga begitu Karena Protes dari Orang Mas Islam lain Nah Laporannya Begini Pemasangan Terpal pada Patung Sebagai Tindak Lanjut Atas Gedantangan Orang Mas Islam Yang pada Waktu yang Lalu Bahkan Sempat Mendatangi Orang Mas Islam Seolah Lagi Pemasangan Terpal pada Patung Sebagai Tindak Lanjut Atas Kedatangan Orang Mas Islam Yang pada Waktu yang Lalu Datang Menyampaikan Aspirasi Masyarakat Atas Tidak Kenyamanan Sebagian Warga Dengan Keberadaan Patung Tersebut Dikarenakan Mengganggu Umat Islam Yang Melaksanakan Ibadah Di Masjid Al-Farokah Menjelan Ramadhan Tahun 2003 Pemasangan Penutup Atung Buda Maria Menggunakan Terpal Warah Biru Berukuran Panjang 6 meter Yang Dikirim Langsung Dari Jakarta Hadir Dalam Giat 1 Kasat Interkampo Reskulian Progo AKP Supriyanto Esa AKP Supriyanto Esa 2 Ketua Pengelola Rumah Doa Petrus Surjanto 3 Bapak Suterno Selaku Biah Keluarga Pemilik Rumah Doa 4 Dukuh Dekoran Supriyanto 5 Kalit Bimas Polsek Lenda Ibda Tukiran Serta Anggota 6 Kespanpo Kabupaten Glomboko Dan seterusnya Apakah laporan ini Kira-kira dibuat Asal-asalan Saya kira tidak Saya kira tidak Buka boleh Kalau saya pribadi Lebih percaya Kepada Narasi Laporan yang pertama ini Itu lebih masuk akal Tidak nantilah Kelasnya Laporan seperti ini Dibuat Asal-asalan Kalau Asal-asalan Gitu ya Berarti siap-siap Dipecah Tapi yang terpenting Bukan boleh Tolong merenungkan Kembali pesannya Pak Presiden Bahwa tidak boleh Polisi kehilangan Kelibawaan Lagi kira-kira Pengaruh Dan tekanan Dari Remas Selalu Suka membuat Kehibutan hukum Harus ditukarkan Selalu tidak boleh Di atas negara Yang terakhir Apa sih Salahnya Patung Bunda Maria Itu Mengapa Kemudian Harus Itu Apapun Rasanya Kalau Patungnya Dipasang Di tengah Jalan Di perempatan Ya harus Dipongkar Tidak hanya Patung Bunda Mereka Patung Apa Saja Terlangsung Orang Solah Di tengah Jalan Itu Tidak Kalau itu Tidak perlu Izin Tidak rumah Semacam Langsung Sikat Saja Tidak 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 Polisi Tidak Boleh Kehilangan Hukum Di hadapan Ormas Apapun Polisi Adalah Pelindung Dan Pengayuh Bangsa Ini Kalau Polisinya Kehilangan Hukum Ya sudah Kepada siapa Lagi Kita akan Berharap Untuk Meminta Perlindungan Hukum Kemudian Ini Menjadi Pengalaman Berharga Bagi Kita Semuanya Bahwa Hukum Harus Ditegahkan Dengan Tegas Baga Siapapun Yang Mencoba Toleransi Peragama Sikap Intoleransi Sikap Radikalisme Tidak Boleh Ditolerir Sedikit Dan Kalau Sampai Ditolerir Apalagi Yang Mentolerir Adalah Para Apalagi Polisi Apalagi Yang Lain Maka Itu Sama Saja Sedang Mentolerir Pelaku Pelaku Terusak Terusak Negara Yang Kita Cinta Ini Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Bagaimana Respon Teman-teman Melihat Video Tersebut Video Yang Beredar Luas Dan Viral Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Presiden Jokowi Dodo Merupakan Ultimatum Supaya Pihak Keamanan Tidak Boleh Tidak Boleh Berkompromi Dengan Intoleransi Dan Ultimatum Tidak Ada Ruang Untuk Orang Orang Yang Memiliki Paham Intoleransi Di Negeri Ini Tetapi Alhasil Di Lapangan Pakainya Berbeda Masih Ada Orang Orang Pentolan Pentolan Yang Muncul Ke permukaan Dengan Melarang Dan Semana-mana Terhadap Keyakinan Lain Begini Teman-teman Seandainya Memang Patung Bunda Maria Itu Dipasang Di Pinggir Jalan Misalnya Di Tempat Umum Teman-teman Boleh Maralah Ini Dipasang Di Tempat Rumah Doa Atau Di Rumah Orang Kristen Tapi Anda Begitu Gelisah Apa Yang Membuat Anda Begitu Sama Dengan Halnya Kalau Misalnya Solat Di Jalan Seperti Dikatakan Oleh Jendik Muslim Tadi Solat Di Jalan Ngapain Begitu Di Jalan Umum Nah Tetapi Kok Masih Ada Yang Begini Nah Penjelasan Daripada Kapolres Ini Kurang Memuaskan Sebenarnya Karena Terakhir Tadi Di Video Tadi Yang Sampaikan Cendik Muslim Ini Sudah Ada Juga Pertemuan Antara Mereka Dan Yang Membuat Agak Sedikit Miris Ketika Penutupan Itu Terjadi Mereka Berfoto Bareng Dan Sudah Berada Di Media Sosial Teman Teman Tinggal Buka Ketika Sudah Menutup Patung Dari Rekan Rekan Kita Orang Kristen Lalu Kalian Berfotori Di Depannya Dan Dan Itu Apakah Itu Suatu Kebanggaan Rasa Rasanya Kemunduran Daripada Toleransi Kita Jadi Saya Berharap Sebenarnya Semua Pemerintah Kapolres Kapolri Dan Semua Lebih Tegas Lagi Kepada Orang Orang Radikal Ini Musuh Bersama Bukan Teman Yang Harus Digemukan Tapi Harus Diperangi Atau Didisiplinkan Kalau Tidak Boleh Ada Di Negeri Ini Karena Negeri Ini Dihuni Oleh Beragam Sukuras Bahasa Dan Agama Tidak Boleh Ada Yang Semana Mana Dan Kita Diatur Oleh Hukum Teman Teman Boleh Berpikirlah Di Masa Bulan Suci Ini Sebenarnya Lebih Baik Teman Teman Khusususnya Yang Melakukan Lebih Sibuk Untuk Mendekatkan Diri Kepada Kesembahan Atau Tuhan Atau Kepercayaan Teman Teman Daripada Sibuk Mengurusin Hal-hal Yang Tidak Penting Buat Teman Teman Itu Kan Keyakinan Orang Lain Masa Patung Itu Membuat Anda Gelisah Masa Patung Itu Menunjukkan Ketidak Dewasaan Teman Teman Jadi Semoga Setelah Ini Berhenti Penutupan Ibadah Sudah Banyak Pelarangan Sudah Banyak Masa Patung Kalian Tutup Parah Memang Mari kita Waras Teman Teman Semoga Kapolri Dan Pihak Keamanan Dan Ultimatum Dari Presiden Jokowi Itu Benar Benar Bisa Dilakukan Untuk Masyarakat Luas Supaya Terjadi Keamanan Tentram Dan Toleransi Antara Umat Beragama Sampai Disini Video Saya Teman Teman Jangan Lupa Untuk Dengan Cara Subscribe Like Comment Share Ketemu Di Video Selanjut Bye